Intro Bak paksa putrinya cari duit, Pingka Mambo manfaatkan momen viral hingga sebut sekolah tak penting Sosok Pingka Mambo semakin menjadi kontroversi Setelah menghidap fisik Lesi Kejora hingga menghancurkan Rizky Bilar bercerai Pingka Mambo menduai serotan tajam Pasalnya sikap Pingka Mambo kepada putrinya Michelle mencuri perhatian Hal itu membuat matang personil dua ratu ini membeberkan prinsip hidup yang dijalaninya saat ini Diketahui Pingka Mambo sempat mengalami masalah ekonomi lataran tidak ada mata pencaharian Ia keluar dari dua ratu dan melalang buana tidak jelas serta menjadi ladang cuan bagi pria-pria mata belang Hal itu membuat Pingkan Mambo melarat dan menghilang dari dunia hiburan Kali ini ia muncul kembali dengan pernyataan menohok terkait pendidikan putrinya Ia menuntut Michelle untuk mencari uang di usianya yang masih belasan tahun Bahkan Pingka Mambo menyebut sekolah bukan menjadi prioritas bagi Michelle Ia mengungkapkannya kepentingan Michelle saat ini ialah mencari uang Pingka Mambo mengaku memanfaatkan momen ketenarannya yang saat ini menjadi pusat perhatian Bukan karena prestasi, Pingkan Mambo kembali mencuat di dunia hiburan karena pernyataan kontroversi Ia bahkan menyeret nama artisan air untuk mendulang popularitas Tampak ia menyentil Maya Estianti hingga menguak aib masa lalu istri Irwan Busri Pedali karena tak terima disebut tidak disiplin oleh Maya Pingkan membalas omongan bantan rekan duitnya itu Ia menguak sisi buruk Maya hingga disebut miskin hati Selain itu, Pingkan juga menyentil Rizky Bilar dan Lestika Jora Pingkan secara gamblang menyebut Lestika Jora tidak cocok dengan Rizky Bilar Dan mengajurkan bercerai Baru-baru ini, Pingkan mengaku lebih sultan dari Raffi Ahmad Hal itu diukap Pingkan hingga dimanfaatkannya untuk membuat putrinya menjadi terkenal Sementara Michelle hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapan sang ibu Sontak prinsip yang dimiliki Pingkan mampu menuai kontra dari warganet Mereka tidak setuju dengan pernyataan Pingkan terkait mencari uang lebih penting dari sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!